Menjelang Pilkada Karawang yang akan berlangsung pada Rabu besok, sejumlah lembaga survei mulai merilis hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil survei Indomatrik dari 1.200 responden di 30 kecamatan dan 127 desa, kelurahan Kabupaten Karawang, elektabilitas paslon Ahmad Jamah Syari Yusni mengungguli elektabilitas dua pasangan calon lainnya. Sebanyak 47,65 persen memilih paslon nomor urut tiga Ahmad Jamah Syari Yusni Rizani. Urutan kedua sebanyak 41,11 persen memilih pasangan inkamban Selika Aep, sementara pasangan nomor urut satu Yesi Adli sebesar 6,25 persen, sedangkan sebesar 5,85 persen belum menentukan pilihan. Terakhir kami ini mendeteksi bahwa pasangan urut nomor tiga yaitu Panggini Yusni sebesar 46,75 persen, Selika 41,52 persen, dan yang terakhir Yesi 6,25 persen. Masyarakat itu ternyata dengan debat itu tambah meyakinkan untuk memilih sosok ini sendiri. Artinya debat itu menjadi edikasi elektoral atau edikasi pemilih bagi masyarakat. Sementara itu, di pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang dari nomor urut dua, Selika Nurahadiana dan Aep Syaipullah merilis hasil survei indikator. Menurut Ketua DPD Martaid Nasdem Karawang, Dian Fahru Zaman, hasil survei indikator menyatakan bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Selika Aep memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi dari paslon lainnya sebanyak 70,5 persen. Kemudian menyusul berurutan paslon dari nomor urut tiga, Zimi Yusni, sebesar 17,3 persen. Dan terakhir pasangan nomor urut satu, Yesi Adli, sebesar 7,9 persen. Dan 4,3 persen, terespon dan tidak menjawab. Survei ini dilakukan dari tanggal 9 sampai 14 November 2020 dengan jumlah 1.220 pemilih yang berada di 30 kecamatan sekawupaten Karawang dengan 6 daerah pemilih. Secara kesimpulan survei, ini kita lihat bahwa Selika Aep itu adalah stagnan di atas 70 persen. Artinya kita lihat aja margin of error tadi, kita lihat margin of error itu kan bahwa 9 persen. Artinya kalau kita rata-ratakan sebenarnya Selika Aep adalah stagnan di 70 persen. Maimunah, Bader TV, Karawang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.